Zul Zivilia dan Dona Harun dilaporkan istri Zul Zivilia, Retno Paradina atas dugaan perzinahan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada tanggal 8 Desember tahun 2023. Adapun laporan tersebut terdaftar dalam nomor LPB 6827 V 2023 SPKTPOLDA Metro Jaya. Laporan itu disampaikan oleh Kuasa Hukum Retno Paradina, Wemi Amanupunyo. Kami telah berdiskusi bersama tim, termasuk Mbak Retno terkait langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan. Pada tanggal 8 Desember tahun 2023 telah melakukan langkah hukum baik pidana ke Polda Metro Jaya, kata Wemi Amanupunyo saat ditemui di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Hari ini saya ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Mas Zul dan Mbak Dona, timpal Retno Paradina. Retno Paradina menyebut laporan itu dibuat merujuk terhadap surat pernyataan yang pernah dibuat Zul Zivilia. Laporan polisi ini dilayangkan Mbak Retno terkait surat pernyataan yang pernah dibuat Mas Zul. Di mana di surat itu ada empat, kata Wemi Amanupunyo. Kalau mengulangi perbuatannya, maka Mas Zul akan menceraikan Mbak Retno dan sudah dilakukan. Kedua, kalau mengulangi perembuatannya dia bersedia dilaporkan karena melanggar pasal perzinahan, tambah Wemi Amanupunyo. Sementara laporan terhadap Dona Harun karena kekecewaan Retno Paradina tentang kesungguhan dari Mbak Retno untuk melakukan upaya hukum jadi kami sesalkan apa yang dilakukan Mbak Dona di Polda. Begitu menyesalnya, kecewa, itu bermula dari itu. Klien kami sudah minta maaf, menanggapi somasi-komasi diserang. Tutur Mario Lasut, tim kuasa hukum Retno Paradina. Zul Zivilia dan Dona Harun dilaporkan Retno Paradina atas pasal 284 tentang dugaan tindak pidana perzinahan UU nomor 1 tahun 1946. Isu orang ketiga dalam rumah tangga Zul Zivilia dan Retno Paradina santer terdengar. Zul dikabarkan berselingkuh dengan aktris senior sekaligus mantan model Dona Harun.